Halo kawan-kawanku semua hahaha oke oke, kita balik lagi nih kita kali ini mau reaksi komentar dari netizen yang sangat baik menurutnya baik hahaha kali ini berita datang dari bang bang reader Roma ditangkap lagi dalam kasus narkoboy kalo kami bilangnya pompa hahaha hahaha jadi kita liat dulu langsung aja ke komentar kita ini bang reader Roma ini udah 2 kali ini kena nih jadi bang reader Roma ini ya mudah-mudahan yang kedua kali ini cerara jangan sampe 3 kali 3 point kan udah bilang orang member henti gak? langsung aja ini ada komentar langsung dari anda langsungnya langsung hahaha 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 jadi ada komentar langsung dari karisma tidak Roma tidak kenapa kamu mengulangi kesalahan yang sama bukan Roma bang ridho yang bermasalah memang ada romanya di belakang ya samsung ada lagi bang raja berpumpa jangan berpumpa bila tak ada artinya hahaha ikut nyanyak tuh jadinya main gali main gai ada lagi nih jargan ini bang dian yang bilangnya benar orang tua cek benar orang tua bang ridhoan binci ada lamatnya binci hahaha bandel kali ya du ih sepaya-sepaya kau hahaha kayak ngasih tau apa pada adean igang tuh bandel lagi gua ya aduh-aduh ada lagi bang dahartiskan sekian lama aku menunggu nyanyi dian hahaha ini ada lagi si apa nih bang dian katanya susah lepasnya itu buat kalian yang lagi berjuang untuk izra semangat emang kok urusan narkoboy ini kita memang susah yang penting kita jujuran ini gua setau baru kalian dulu agak sedikit ada nasihat aku kita kalau pakai narkoboy remis saja gak mungkin boy ya remis saja gak mungkin udah kalah udah pasti remis gak mungkin tuh dia dengar tuh cuma tan pengguna yang ngomong hahaha selesnya menang pun kita sulit melawan narkoba ini jangan-jangan pake lah kalau udah miskin gitu aja kalau yang kaya golo nanti itu aja miskin pompa dan narkotika tika ada yang menjawab apapun jenismu humur hahaha kita akan kesentuh lagi walau secuil secuil salah liriknya bos jadi ay ini tanda akhir jerman hahaha wih caman dong caman dong nah ini yang lain ngomenternya raja dangdut dan raja titik titik tanda tanya isi sendiri ini aku gak tau lah ya kurang kurang gak tau aja hahaha ada bang Kristen bilangnya cepu semua kon konnya banget hahaha kalau kita bilang cepu itu jilinnya apa nih kibus 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 glowing kali mukanya ya bun pake skincare apa tolong fokusnya jangan ke fotonya dong itu foto lama itu pasti ada bang bang Aldo katanya begadang-jangan begadang kalau tak ada artinya lebih baik bepompas saja biar masuk berita hahaha hahaha lanteng-lanteng kali menurutnya lanteng-lanteng kali ya ada lagi bang Rama ada membernya dilapas ya banget hahaha aduh ya Allah ya Allah memang itu tindu di sini ada lagi satu kesimpulannya jangan menilai orang dari sampulnya orang yang keliatan soleh tak beragam memang bisa juga jatuh dalam kayak gini intinya tidak boleh kita menilai seseorang itu nilai itu hanya 150% aja dan kita pun jangan percaya kita sama termasuk sama kawan sendiri kita itu percaya sama kedua kedua orang tua kita itu bahkan ada juga orang tua yang juga berkhianat gitu jadi intinya apa mempercayakan itu jangan 100% hanya kepada Allah SWT kita percaya padanya 100% kepada Tuhan Yang Maha Esa itu kita bentar aja nggak sopan ya cut 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 kita lanjut lagi ya kita lanjut lagi ya kita harus menghormatin gitu lah kalau udah lagi asen kita harus stop memang dikasih tahu sama kita gitu dari dulu gitu oke langsung ada yang ngomong jangan jahat jahat kali mulut kalian sumpah gua jahat jahat kali begadang jangan begadang eh pantas supaya nyabu nyabu te menyajikan baik cakap hahaha emang kalau kita kata orang ya kan kalau kita ini kata orang aku nggak pernah ya nggak pernah terlibat aku dalam hal-hal yang kayak gitu gitu nggak pernah shhh eh kata orang kalau kita makai-makai gitu kita banyak cakap tadi agak curi kayak gitu kalau sama ada kawan kita yang banyak cakap ya kan hahaha kumpah gua ya hahaha ada lagi masuk langganan ya kalau kata penjual macam belanja aja ya bos hahaha hahaha aduh aduh ada lagi komentar nih bang apa ini bang ah cuman nih bacanya ini enak-enak lah ya mau tidur di jaga eh enak-enak lah ya mau tidur di jaga polisi gitu ya jaga polisi mulut mulut boong ada yang ngomong di tayo boong hai capek ya hahaha ada itu di tiktok pernah udah ngeri tuh di tiktok hahaha aduh 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 ampun roma ampun aduh hahaha aduh aduh mulutnya mulutnya narkoba itu susah dihilangkan seperti pikiranku selalu aduh 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 ini bagus nih ya bang du hah that 的 gantin bedewel mabe welt bedewenya itu aja PAUL siap pompa ceweknya juga ga diganti ganti janganting yang sama yang MUDAD hahaha ikut kalah li nanti lumps alignya saat biasanya pas kalau kurang ya itu sih apa gak dimakan ya kok banget ya juga ya kan inti apa nih intinya bedenya ganti-ganti cewek juga ganti-ganti gak percaya cewek jaman sekarang ngeri-ngeri takutlah canda takut dengar tebang doang pengalaman ya buat kalian semuanya udah ada di serum pengalaman ini emang minuman keras miras apapun jinismu nyanyi juga terus nih banggan banggan satri pompa aja kok dulu banyakan pompa dulu aku suka padamu sekarang makin suka ya 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 next komentar ada dong tuapet bang malu bapakmu raja dangtut hahaha ih mulut nih memang malu kena orang tua kayak anak tak berguna malu kena itu tapi aneh aneh kenapa emotnya tanda lopi raja pompa ini namanya aku kena setuju kata-kata bang ianya kata ini hanya orang bodoh yang masuk lubangnya sama betul ini aku setuju setuju kata ini jika ini terlalu betah kali dia kayaknya di dalamnya oke lah bang du ya sedikit ini pesan untuk kita semua untuk abang dan untuk ketua, untuk adinda ya, semuanya jadi gimana kita bilangnya janganlah kita pakai narkoba ya karena sudah dipastikan kita tidak akan ada hasil yang baik, kalau kita menggunakan narkoba, jujur aja ya kawan-kawan ya, jujur aja ya kawan-kawan ya, kalau kayak aku pribadi banyak kali kawan-kawan yang nawar-nawar ya, udah lah bang dah, pakai narkoba itu sekali aja, gratis itu awal gratis memang, lama-lama mana ada yang gratis ketua bayarlah, mulailah kita mencuri ya kan, udah gak kerja mencuri, kerjaan rusak, keluarga rusak apapun rusak narkoba ini nah, kalau kau depresi jangan pakai narkoba, kalau kau stress jangan pakai narkoba kalau kau semua mengalami banyak masalah jangan ke narkoba, semua itu larinya kemana hanya ke Allah SWT dan, psikolog ya, bayar psikolog cari tempat cerita atau kalau kita gak mampu bayar psikolog itu cari tempat kawan cerita yang tepat itu dia kalau aku pribadi ya jangan sampai kita ini semua untuk ketua bangda, adik-adik awak semua dan kita bagi narkoba ya sayang kita semua untuk kita oke, nanti kita bacainya komenternya ya Assalamualaikum